Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk! Aktifkan loncengnya ya! Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih! Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kanesha dicobain yuk! Nah, hari ini Kanesha mau ASMR ayam goreng. Kanesha akan membandingkan ayam goreng seharga Rp20.000 dengan ayam goreng seharga Rp11.000. Apakah yang lebih mahal emang lebih enak atau justru yang lebih murah lebih enak? Kita coba sekarang ya! Nah teman-teman, ini ayam yang harganya Rp20.000. Kenapa kecil? Karena ini emang Kanesha pilihnya paha ya teman-teman. Ini ayam yang seharga Rp11.000. Ini ayamnya ada-ada. Sekarang kita langsung cobain aja keduanya. Nah teman-teman, karena ini ASMR, jangan lupa pasang earphone dan perbesar suaranya ya! Nah teman-teman, sebelum mulai, Kanesha mau ngasih tau nih perbandingan secara fisik ayamnya. Kalau yang ayam Rp20.000 warnanya lebih kekuningan, sedangkan kalau ayam yang Rp11.000 warnanya lebih coklat. Sekarang, Kanesha mau cobain yang Rp20.000 dulu. Kalau makan ayam goreng, pertama harus cobain kulitnya dulu. Kalau ini kurengnya pas banget teman-teman. Terus, kulitnya juga garingnya enak. Kedengeran kan garingnya. Tapi kalau ayam Rp20.000 ini, rasa rempah-rempahnya nggak terlalu kerasa. Sekarang kita coba dagingnya. Apakah dagingnya akan seguri kulitnya juga? Kerempasih juga pengaruh ini buta bahava, Nah dan, mainnya akan bengecara sampai akan sampai sampai 12 jam. Kalau terोan duit, kamu menggunakan waktu suatu dari mulai sekat dengan kelinxan, Dan akan bernambar kelinxan coach, Kerempasih juga dengan lumit yang sedang kasih kilo nemヤis laluan. Kerempasih juga pelan tem hik hollow disfrutu dari buILnya. Dan akan bahagian airnya. Keren danSlalia terkusoauer aja ke CHEMPAS اوراetan scripted mereka. Nah teman-teman ayamnya itu rasanya gak terlalu gurih kaya kulitnya tapi berasa bumbunya Cuman kayaknya emang kalau ayam goreng yang ini gak terlalu berasa rempah-rempahnya jadi pas di dagingnya pun kerasa gurih aja Tapi enak Nah sekarang kan Isya penasaran pengen cobain yang satu lagi yang harganya 11.000 Besar banget ini karena dada Cabain kulitnya dulu Nah kalau teman-teman perhatikan suara krisbynya gak berbeda nih dari yang harga 20.000 sama harga 11.000 Nah kalau teman-teman perhatikan suara krisbynya gak berbeda nih dari yang harga 20.000 sama harga 11.000 Karena kayaknya kebanyakan minyak tadi pas Ganesha coba buat potong tuh minyaknya banyak banget teman-teman Jadi kayaknya itu yang ngebuat dia jadi gak terlalu garing kaya ayamnya sebelumnya Terus kalau soal rasa ini gak terlalu gurih jadi kayak lebih rasa tepung aja gitu Nah sekarang Ganesha mau cobain dagingnya Nah Tampak 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 Sejujurnya Sejujurnya daging ini terlebih gurih dibanding daging yang ayam 20.000 ini Ganesha juga bingung kenapa dia bisa gurih padahal kulitnya gak terlalu gurih kaya rasa tepung aja Tapi lagi-lagi walaupun gurih gak rasa rempah-rempah di dalamnya Jadi kayak gurih aja Nah sekarang Ganesha mau lanjutin makan Jadi kayaknya Ganesha 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 mau bereksperimen gimana kalau Ganesha makan kulit yang ini sama daging yang ini. Anehnya justru kulit ini lebih cocok dimakan sama daging ini. Ini sedang terbaik banget. tapi kalau buat ini dimakan sama daging ayam yang ini kurang enak teman-teman tau gak kalau ayam itu mengandung botekin yang bagus untuk tubuh kita tapi kalau udah diolah seperti ini ini kan di gorengnya dengan minyak yang banyak ya teman-teman itu akan berdampak buruk untuk kesehatan kita kalau dimakan terlalu sering tapi kita bisa menyesatinya dengan makan serat seperti dari buah-buahan atau sayur-sayuran karnesia udah selesai makannya sekarang kita balik ke suara awal ya satu dua tiga nah tadi karnesia udah cobain dua ayam gorengnya nih yang satu yang harganya 20 ribu yang satu harganya 11 ribu kira-kira karnesia suka yang mana ya nah untuk secara keseruan teman-teman karnesia lebih suka yang ayam 20 ribu ini karena menurut karnesia kalau ayam goreng ini tuh lebih penting rasa kulitnya karena ini kulitnya gurih jadi walaupun kita makan dagingnya yang rasanya biasa aja itu tetap terasa enak karena ketutupan sama rasa gurihnya kulitnya yang enak sedangkan kalau ini walaupun rasa dagingnya enak tapi karena rasa kulitnya kurang enak dan hanya rasa tepung aja jadi pas dimakan secara bersamaan jadi rasa tetap kurang enak teman-teman jadi kesimpulannya karnesia tetap milih yang harga 20 ribu dibanding yang harga 11 ribu nah kalau menurut karnesia kan yang paling enak tuh adalah kulitnya nah kalau teman-teman suka yang mana nih? lebih suka kulitnya atau lebih suka dagingnya? tulis di kolom komentar ya kalau teman-teman punya makanan yang ingin karnesia coba bisa tulis juga di kolom komentar ya sampai jumpa di episode berikutnya dadah teman-teman jangan lupa kunjungi website untuk anak ya bobo.id like, komen, share, dan subscribe juga ke channel bobo yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati